Assalamualaikum sahabat kreatif, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Nuha di Sewing Craft Tweet Nuha Hari ini kita akan membuat manset handcuffs kayak gini ini adalah handcuffs yang fungsinya sebagai manset jadi bentuknya memang terpisah dari baju bagi teman-teman yang memiliki gamis yang lengannya terlalu polos kayak gini, manset ini bisa mempercantiknya, nanti tinggal pilih warna sesuai dengan gamis teman-teman atau pilih aja warna yang netral, supaya bisa dipasangkan dengan gamis warna apapun mau tau kan cara membuatnya? ikuti terus video ini ya bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kain saya menggunakan kain katun kain katun Jepang, berwarna hitam kemudian kain pislin yang agak tebal prestat, ini kancing tek-tek kemudian renda renda berbahan organdi dan renda katun kalau yang ini lebar 8 cm, ini lebar 5,5 cm kemudian alat-alat jahit lainnya yang standar kita gunakan untuk menjahit oke, yuk kita mulai pertama-tama kita akan memotong kain ini dengan ukuran 22 x 12 cm oke karena untuk satu manset kita membutuhkan dua lembar maka saya menggunting ini empat lembar untuk dua manset gunting kain pislin sesuai dengan ukuran kain hitam ini sebanyak empat lembar lalu disetrika ke belakang masing-masing kain hitam setrika yuk gunting renda sepanjang 45 cm dua helai renda katun juga digunting dengan ukuran yang sama ini ditimpa di atasnya kemudian dijahit disini dengan jahitan yang longgar supaya nanti bisa diserut ini sudah dijahit saya sengaja menggunakan benang berwarna terang supaya kelihatan lalu dari ujung ini ditarik diserut supaya mengkerut selamat menikmati ambil selai kain kemudian renda yang sudah dijahit tadi akan kita satukan dengan ini caranya adalah cari pertengahan dari kain ini begitu juga pertengahan renda kemudian disatukan bagian yang tersisa ini dilipat ke dalam sekaligus untuk menyembunyikan ini bagian yang buruknya dan renda tidak mentok sampai ke tepi ini karena nanti ini akan dijahit nah sekarang kita jahit ini kenapa kita kita perlu mencari bagian tengahnya supaya sebaran rendanya itu merata ke kiri dan ke dalam kita jahit ya selamat menikmati setelah dijahit ambil kain hitam yang satunya lagi lalu telungkupkan di atas kain yang sudah dijahit tadi renda dan dijahit sekelilingnya mulai dari sini dibiarkan sedikit di sini terbuka tidak terjahit nanti untuk membalikan pastikan rendanya tidak ikut terjahit bisa agak ditekuk ke dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tutup lubang tempat membalikkan tadi Dijahit mulai dari sini sampai ke ujung sini saja Kemudian nanti pada bagian rendahnya ini Supaya tidak terlalu menggelembung begini Maka dijahit tindas juga di bagian rendah ini Sedikit saja di bawah Sekitar 0,5 cm Nah ini sudah hampir jadi ya teman-teman Kita tinggal memasang kancing press stud Saya akan memasang 2 2 pasang pada masing-masing manset ini Terima kasih telah menonton Perhatikan ya teman-teman Pasangannya kancing press stud ini Jangan dijahit di sisi yang sama Bukan di sini tetapi di baliknya Di sini Terima kasih telah menonton! Nah sudah jadi! Nanti ini dipakainya di bagian dalam lengan gamis Sekarang kita pasang kancing ke manset yang satunya lagi ya Terima kasih telah menonton! Dan inilah hasil akhir dari manset yang kita buat hari ini Ini mansetnya saya pakai di bagian dalam Lengan gamis yang biasa-biasa saja jadi tampak wah dengan manset ini Silahkan kalian coba sendiri di rumah ya teman-teman Jika kalian menyukai video ini jangan lupa like dan subscribe Sampai ketemu lagi di video berikutnya Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!